Aku langsung pakai di sini, dan ini aku nggak pakai apa-apa, nggak pakai makeup sama sekali. Dye cream aku pakai di sebelah sini nanti, nye cream aku pakai di sebelah sini, oke? Dan afternya seperti ini. Assalamualaikum, teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube aku, yaitu Ulfa Hosnia. Oke, kali ini aku akan review paket dari, bukan paket sih, skincare dari NWE Glow. Dan ini pure aku beli ya, nggak ada endorse, nggak ada apapun itu. Karena aku pure beli-belinya di Shopee. Nah, di sini. Ini udah aku beli di sini, dan buat teman-teman semua bagaimana sih caranya mendapatkan wajah yang glowing dengan si produk ini tuh bisa banget. Karena memang ini tuh efektif selama penggunaan kurang lebih 2,5 bulan sampai dengan 3 bulanan lah ya. Itu memang efeknya tuh bagus banget. Nanti di akhir, bukan di akhir sih, nanti aku akan kasih tau kalian ini kandungannya itu apa aja, dan juga reaksinya di muka aku itu gimana. Apakah pure-bisah bisa membuat glowing, dan selama pemakaian itu apakah ada timbul-timbul rasa yang nggak enak, ataupun fine-fine aja di muka. Oke, lanjut, tonton sampai selesai, biar kalian nggak ketinggalan seputar skincare, oke. Untuk yang pertama ya, teman-teman, dan ini tuh NWE Glow, dan di sini, itu aku belinya itu satu paket. Dan awal-awal banget itu aku dulu belinya itu nggak satu paket langsung sih. Yang pertama itu aku mencoba face wash-nya, face wash, nah ini face wash-nya, sama si serum. Serumnya mana? Nah, ini si serum, dan wadahnya kayak gini ya, ini serumnya. Oke, terus, pemakaian ini tuh di bulan November, ya di bulan November itu aku belinya di Shopee juga, dan face wash, dan juga serumnya kok aku cocok yaudah. Kemudian aku lanjut beli si tonernya juga, kemudian ada night cream, dan juga dye cream. Nah, ini tuh bener-bener lengkap ya, aku pakainya satu paket lengkap itu, terus juga packaging-nya itu lucu, ada kardusnya gitu, dan juga. Nah, ini ucapan thank you, thank you, gitu ya. Oke, lanjut yang pertama, dan yang paling penting aku sesuai urutan pemakaian skincare aja ya, teman-teman. Yang pertama itu aku akan bahas si brightening face wash-nya, nah brightening face wash-nya ini itu, bentar, aku sampai habis dua, jadi dua botol ini isinya gini, mohon maaf ya, ini tuh udah, aku pakai ini udah habis, yang ini masih, sepertinya masih setengah. Nah, ini NBA, ini kena air itu jadi kayak gini ya, packaging-nya rusak kena air, jadi mohon maaf banget. Nah, di sini itu, aku bacakan dari segi kegunaannya, di wadahnya juga ada kegunaan, ingredients, cara pakainya juga, nah, di sini lengkap ya, terus, di botolnya itu juga, keterangannya juga ada. Nah, oke, yang pastinya si cream ini tuh udah BPOM, dan udah juga aku cek di BPOM RI, memang dia bener-bener tertera BPOM dan aman digunakan, oke, ada baratnya juga, dan juga ada logo halalnya. Oke, yang pertama, jadi kegunaannya dulu untuk face wash-nya, aku bacakan, membantu membersihkan wajah dari kotoran, debu, dan sisa make-up, melembapan kulit wajah, oke, itu ya kegunaannya. Lanjut, ingredients-nya itu ada aqua sodium low red sulfate, pokoknya itu ya, terus, kokami, propyl betadine, pokoknya itu ya temen-temen, terus ada glycolic acid, aloe leaf extract, ada aloe vera, mungkin aloe vera kali ya, terus alantoin, dan bla-bla-bla-bla itu, pokoknya ini teksturnya nanti ya setelah ini. Terus juga di sini dia tuh ada fragrance-nya, jadi ada perfume, ada aromanya gitu ya. Lanjut, ada juga cara pakainya, aku baca di sini aja ya, karena ini udah jelek banget. Nah, di sini itu, cara pakainya besahi wajah seperti biasa sih, besahi wajah dengan air tuangan NBA Glow Brightening Facial Wash sejukupnya, lalu usapkan pada wajah secara merata, dan pijat, lalu selama 1 menit, didiamkan selama 1 menit gitu ya. Kemudian bilas dengan air bersih. Nah, ini, ini kardusnya, dan ini isinya, oke. Untuk si teksturnya sendiri, dia itu, gini ya temen-temen, warnanya itu putih. Nah, putih gini, bening banget, dan aromanya tuh harum kayak, harum kayak, apa, minyak Cousins Baby gitu loh, kayak perfume-perfume anak kecil, dan ini wangli banget. Nah, dia tuh juga teksturnya itu, gak bikin ketarik di kulit, nah gini ya. Terus juga busanya tuh lumayan banyak, tapi dia tuh gak bikin ketarik banget, bener-bener lembab, setelah memakai ini tuh halus banget, kulit muka jadi halus banget, ya. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk si face wash-nya, dan menurut aku, aku suka sih tipe face wash yang seperti ini, namun untuk awal-awal pemakaian face wash seperti ini, karena aku kan gak, gak terbiasa, belum terbiasa memakai face wash yang bener-bener dia tuh kayak licin gitu, tapi setelahnya tuh lembut banget. Terus, saking yang satu lebih, saking ketagihannya, aku langsung beli lagi yang baru lagi. Jadi, ini memang enak banget sih kalau dipakai, dia bener-bener lembut banget setelah wajah dibersihkan gitu ya. Ini untuk face wash-nya. Oke, lanjut urutan yang kedua pemakaian skincare, yaitu ada si toner. Nah, tonernya itu bentuknya gini, nah ini juga tinggal segini aja, dari full ya, dan ini tonernya menurut aku enak banget sih. Nah, di NB Ego ini, isinya 100 mili, kemudian juga di sini ada keterangannya juga, cara pakai ingredients, terus barcode-nya juga, expired-nya juga dong, ya kan, terus di sini juga ada, tapi tuh samar-samar gitu ya, teman-teman, karena ya plastik, jadi aku bacanya di kardus-nya aja. Oke, jadi di sini juga ada diproduksi oleh PT Neokosmetica dari Bekasi gitu ya. Jadi ini udah aman, udah aman kok, gak usah khawatir. Oke, NB Ego Toner membantu meringkas tampilan pori-pori serta menyembahkan pH normal kulit, dan melembabkan menyegarkan kulit wajah memiliki kandungan air yang cukup dan seimbang adalah awal dari wajah segar dan bersinar. Nah, itu ya NB Ego kegunaannya. Kemudian cara pakainya tuh seperti biasa, tuangkan NB Ego Toner pada tangan yang bersih, dan ratakan dengan gerakan tepuk-tepuk di wajah, kayak gitu ya. Gitu, kemudian juga ada ingredients-nya, dan di sini aku bacakan cuma yang inti-intinya aja ya, teman-teman. Ingredients-nya, oke ada aqua, alkohol, niacinamide. Nah, niacinamide ini diurutan lumayan atas setelah ketiga ya, jadi urutan ketiga setelah alkohol. Jadi di sini tuh ada aqua, alkohol, niacinamide, propylene glycol, terus cucumber, ekstrak. Nah, itu sih ada salicylic acid juga, fragrance-nya juga ada. Nah, di sini tuh juga ada aroma atau parfumnya ya, tapi menurutku oke sih, gak masalah. Kemudian ada salindula, ofi, gak tau flower-flower itu, dan di sini juga ada, nah ini bunga-bunganya gitu ya, kelihatan gak? Nah, ini juga ada bunga-bunga salindulanya gitu. Terus, sodium EDTA, aku gak tau itu apa, allantoin, kemudian udah sih itu. Nah, itu sih. Dan di sini tuh bener-bener bisa mencerahkan teman-teman, karena ada niacinamide-nya, gini ya. Dia tuh, herumnya tuh kayak apa ya? Kayak bau sabun gitu, tapi tuh ada aromanya, apa sih ini salindulanya gitu loh, pokoknya gitu ya. Nah, ini aku taruh, dia tuh bener-bener cair banget. Dan mudah menyerah, menyerah, menyerah. Nah, jadi gini ya. Nah, bener-bener mudah menyerap banget. Di kulit, terus dia tuh juga bikin calm, calm jerawat-jerawat sih, karena ada salindulanya itu, dan juga niacinamide-nya untuk mencerahkan. Nah, bener-bener cepet banget menyerap, gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk si tonernya. Lanjut, kita ke serum. Serum dari serum gold, isinya tuh 20 mili. Terus, ada cara penggunaan, ingredients-nya juga, barcode, BWOM, dan juga expired date-nya. Oke, di sini tuh keterangannya ada serum gold, terus di sini juga ada tulisannya, vitamin E dan E, niacinamide, plus arbutin. Nah, ini tuh inti-inti bahan, bahan-bahan inti ya, bahan-bahan inti dari si serum gold ini itu dicantumin di depan. Nah, ini tuh yang efektif banget untuk mencerahkan wajah. Itu ya teman-teman. Oke, aku bacakan kegunaannya. Jadi, kegunaannya itu serum yang dapat membantu kulit tampak lebih cerah, lembab, dan menyejukkan kulit wajah. Ada cara pakainya juga. Cara pakai, oleskan secara halus dan juga merata di wajah dan leher yang telah dibersihkan. Nah, di sini tuh menariknya juga, niacinamide itu ada di paling atas. Bukan paling atas sih, nomor 2 setelah aqua. Nah, di sini ya. Aku bacakan ingredients-nya. Ada aqua, niacinamide, butylene glycol, grease, glycerin, ada aloe leaf water. Pokoknya itu ya, alkohol juga ada, allantoin, arbutin, acrylic acid, fitis, finivira extract. Nah, itu tuh kayak bener-bener buat membantu untuk mencerahkan ya, teman-teman. Dan ini tuh memang ada kayak butiran-butiran emasnya gitu loh. Dia tuh harumnya, ada fragrance-nya nggak ya? Kayaknya tuh ada fragrance-nya juga. Ada-ada fragrance-nya, dia tuh bau harumnya tuh harum enak banget. Nah, bentar, ini aku ambilkan. Dia tuh kayak ada itu loh. Nah, butiran-butiran emasnya gini, ya kan? Kelihatan nggak sih? Nah, ini kan? Dan dia itu cair banget, hampir kayak air. Dan mudah menyerap banget. Nah, bener-bener kayak air, nggak ada lengket-lengketnya sama sekali. Harumnya juga, harumnya itu enak banget. Pokoknya aku nggak bisa menjelaskan. Harumnya itu enak kok, dia tuh nggak bikin pusing. Dan malah oke, fine-fine aja gitu loh. Oke, itu untuk si serumnya. Lanjut, kita ke dye cream dulu aja ya. Dye cream. Oke, jadi nanti dye creamnya ini aku akan pakai sekalian. Dye cream ya. Dye creamnya itu dia kayak gini. Dalamnya itu warna kuning. Dan dia tuh mudah menyerap juga sih, kalau menurutku. Oke. Oke, aku becahkan dulu ya. Dye cream isinya itu 10 gram. Terus, kegunaannya itu untuk melindungi wajah dari pengaruh buruk sinar matahari, melembabkan dan mencerahkan kulit. Kemudian komposisinya juga ada aqua. Naisin matahari juga lumayan di paling atas. Kemudian juga ada citril alkoholnya juga. Kemudian ada alpha arbutin untuk mencerahkan. Fragrance-nya juga ada. Tapi fragrance-nya itu menurut aku soft banget ya, teman-teman. Oke, itu sih. Nah, ini aku akan coba. Dia tuh isinya 10 gram. Teksturnya seperti ini. Ini udah mau habis ya, teman-teman. Udah tinggal sedikit banget. Aku langsung pakai di sini. Dan ini aku nggak pakai apa-apa. Nggak pakai make-up sama sekali. Daya krim aku pakai di sebelah sini nanti. Nah, krim aku pakai di sebelah sini. Oke. Nah, jadi dia tuh bener-bener nggak bikin tone up. Herumnya tuh kayak ada ekstrak lidah blonya gitu loh, teman-teman. Nah, jadi dia tuh ada aroma-aromanya kayak... Apa sih lidah blonya itu loh, teman-teman. Nah, dia juga nggak ada efek tone up-nya juga. Terus juga lembut banget, mudah diratakan. Nah, jadi gini ya, setelah dipakaiin tuh kayak gini. Kalau kalian suka hasil yang glowing. Nah, jadi nggak usah dipakaiin sama bedak tabur. Kayak gini aja. Tapi kalau aku tipe suka make-up yang matte. Jadi setelah aku pakaiin day cream kayak gini. Aku pakaiin bedak tabur gitu ya. Oke, itu untuk day cream-nya. Nah, jadi gini ya, lembut banget. Terus kita lanjut ke night cream. Nah, night cream-nya ini itu juga dia sama. Isinya tuh 10 gram. Terus juga kandungannya sama sih. Cara pakenya dulu ya, aku bacakan. Ambil NBA Glow Night Treatment secukupnya. Lalu oleskan pada wajah secara merata. Gunakan pada malam hari. Gitu. Terus gunanya di sini itu merawat wajah di malam hari. Melambabkan dan juga menyamarkan bekas jerawat. Nah, bekas jerawat itu kalau menurut tuh lumayan bisa sih. Oke, komposisinya juga di sini. Niacinamide ada urutan kedua setelah aqua. Nah, jadi dia tuh benar-benar untuk mencerahkan ya. Dan keterangannya di depan wadahnya itu ada with niacinamide dan juga nggak tahu ini apa sih. Ribus Negrum Sheet Oil pokoknya itu ya. Oke, lanjut aja langsung ke night cream. Nah, dia tuh kalau night cream-nya itu warnanya itu kayak rada putih gitu ya teman-teman. Putih tapi dia juga nggak ada efek tone up sama sekali. Nah, ini putih kayak gini. Dia juga lembut banget. Nggak lengket sama sekali. Mudah diserap. Oke, aku pakai di pipi yang sebelah sini ya. Karena dia tuh banyak dari aqua ya. Jadi tadi dari air. Dia juga gampang menyerap dan juga sangat-sangat melambabkan. Nah, mudah menyerap kulit. Jadi kayak gini ya. Hampir nggak ada bedanya sih. Ini dye cream, ini night cream. Dia bener-bener nggak ada efek tone up. Oke. Jadi sebelum aku menggunakan ini tuh wajahku juga normal-normal aja. Nggak ada keluhan apapun. Jadi pemakaian selama kurang lebih 2,5 bulan atau 3 bulanan lah ya. Itu before-nya seperti ini. Oke, jadi lumayan ya. Maksudnya belum secara sekarang gitu ya. Dan after-nya seperti ini. Jadi kalian bisa bandingin sendiri. Untuk pemakaian selama 3 bulan itu menurut aku fine-fine aja. Tapi saat penggunaan toner itu terlalu banyak dan juga serumnya, toner sama serumnya ini ketemu. Maksudnya itu penggunaannya terlalu banyak. Itu nggak tahu kenapa. Maksudnya itu timbul kayak beruntusan gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian memakai si toner dan juga si serum ini secukupnya aja. Jangan sampai kebanyakan. Karena nanti dikhawatirkan malah timbul breakout seperti itu ya. Oke, jadi menurut aku ini tuh worth it untuk kalian beli sih. Dan di sini aku tekankan sekali lagi. Nggak ada endorse, nggak ada apapun. Karena aku di sini review sejujur-jujurnya. Itu ya, oke. Semoga bermanfaat. Dan ini juga menurut aku bisa mencerahkan kalau kalian penggunaan rutin ya. Ini aja aku belum habis. Udah menghasilkan wajah yang lumayan cerah dan memang bagus kandungan untuk mencerahkan. Renei Cinemat Arbutin. Itu sih. Oke, gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe dulu karena di sini bakalan ada sharing-sharing atau review dari produk-produk sekindar yang murah dan juga worth it untuk kalian beli. Oke, Assalamualaikum.